Jiro Lu Masak-masak Olahan pertama Kroket singkong isi keju Siap no singkong Kemudian dikupas Dan dibelat jadi dua Lanjut dikukus Ini dikukus sampai empu Atau kurang lebih Selama 30 menit Sambil nunggu Siap no cobek Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai Garam, kaldu, bubuk Diulek sampai halus Nekwes halus Masukkan singkong yang sudah empuk Sudah mateng Dan diulek lagi Sampai agak lembut Kalau sudah seperti ini Biar makin lembut Dicoper aja Tapi kalau mau diulek manual Juga bisa Nah kurang lebih teksturnya Sampai bisa dibentuk seperti ini Ini lembut Nah Kemudian masuk no Telur satu butir Kelapa parut Dan dicoper lagi Sampai tercampur rata Kalau sudah Ini dipindah ke wadah Atau cobek tadi Masukkan daun seledri Dan daun bawang Diaduk Sampai tercampur rata Nah Nekwes Kita siapkan keju Bisa keju cedar Atau keju mojarela Paling enak Keju mojarela ya Ambil secukupnya adonan Dipulatkan Dan digepengno Atau dipipehkan Isi dengan keju Ditutup Dan dibulat-bulat lonjong Yorek Nah Lakukan semua adonan Sampai habis Koyok ini Kalau sudah Balurkan ke tepung roti Atau tepung panir Ini siap digoreng Atau bisa disimpan di frozen Atau juga bisa digoreng Setengah matang Dan disimpan di freezer Mandayu langsung aja digoreng Karena mau makan Ini cocok untuk ide jualan Singkong jadi mewah Olahannya kedua Singkong mekrok keju Kita siapkan Bawang putih Garam dan kandu bubuk Diulek sampai halus Masukkan ke wadah besar Tambahkan dengan Satu liter air Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Dengan bumbu Kemudian ini disimpan Di kulkas Kemudian kita Kupas Singkong Ini singkongnya Dipotong Disesuaikan dengan wadah Untuk menyimpan Tingginya Kurang lebih Tingginya Seperti ini Jadi dipotong Seukuran segini Ini kita Kupas semuanya Dan dicuci bersih Setelah dicuci bersih Kita siapkan Minyak Agak banyak Setelah Minyaknya Panas Kita Tata Singkong Diserok Koyok Nginit Dan Langsung Digoreng Kita Goreng Selama Kurang lebih 10 menit Sambil Dibalik Sekali Tunggu Sampai Singkongnya Itu Warnanya Tidak Mengkilap Alias Berwarna Putih Dan Sedikit Pecah Di bagian Tengah Minyaknya Jangan lupa Dikasihi Mentega Satu sendok Makan Yorek Ben Makin Gurih Nah Ini Warnanya Sudah Tidak Mengkilap Dan Bagian Tengah Sudah Yang Pecah Seperti Ini Tandanya Sudah Bisa Dientas Kemudian Ini Langsung Dimasukkan Ke Air Bumbu Yang Tadi Di Kulkas Dikeluarkan Dan Tunggu 5 Menit Ditunggu 5 Menit Nanti Akan Mekar Nah Ini Sudah Mekar Kita Tiriskan Pelan Pelan Biar Tidak Protol Singkong Setelah Sudah Dingin Ini Kalau Yang Ini Singkong Kurang Bagus Asli Singkong Tidak Bagus Dan Kalau Yang Lain Bagus Mekar Kalau Sudah Dingin Disimpan Di Wadah Tin Wall Kalau Untuk Dijual Bisa Dikasih Stiker Mantep Olahan Yang Ketiga Ada Lemait Singkong Kita Siap Nos Singkong 1 Kilo Dikupas Dicuci Bersih Dan Diparut Semangat 45 Yorek Maruti Selesai Diparut Kita Siapkan Wadah Masukkan Kelapa Parut Yang Muda Dan Gula Pasir Gula 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 Merah Kalau Mau Gula Merah Aja Boleh Dan Garam Biar Makin Gurih Masukkan Singkong Yang Sudah Diparut Dan Di Aduk Aduk Ya Pakai Tangan Biar Cepat Sampai Tercampur Rata Kemudian Ini Tak Bagi Dua Yang Satu Mau Tak Kasih Nangka Nangka Yang Dipotong Dadu Kecil Lanjut Kita Siapkan Daun Pisang Kita Taruh Di Sebelah Kiri Dan Digulung Sambil Dipadatkan Langsung Aja Dilipat Bagian Atas Sini Dan Bagian Bawah Lakukan Semuanya Sampai Selesai Ini Lemet Singkong Siap Untuk Dikukus Bisa Untuk Ide Jualan Kita Kukus Kurang Lebih 30 Menit Mantep Sudah Matang Olahan Yang Keempat Ini Ada Perkedel Singkong Kita Siap Singkong 1 Kilo Kemudian Dikukus Kurang Lebih 30 Menit Atau Sampai Empuk Kita Siap Wacan Kita Goreng Bawang Merah Dan Bawang Putih Sampai Agak Layu Ya Kalau Sudah Langsung Dientas Kita Ulek Dengan Garam Dan Lada Bubuk Dan Kaldu Bubuk Micin Kalau Mau Dan Gula Pasir Ulek Sampai Alus Kalau Kalau Sudah Alus Koyong Ini Masukkan Singkong Bisa Sedikit Sedikit Diulek Biar Tidak Terlalu Ngoyong Ulek Jangan Jangan Lupa Sumbu Bagian Tengah Dibuang Kita Ulek Sampai Alus Atau Bisa Juga Dicoper Biar Biar Tidak Capek Diulek Sampai Benar Benar Lembut Dan Bisa Dibentuk Ini Mak Dayu Diulek Biasa Tidak Pakai Chopper Pakai Chopper Juga Bisa Nah Ini Donannya Sudah Bisa Dibentuk Kemudian Kita Irisi Daun Seletri Makin Banyak Makan Enak Bisa 2-4 Batang Kalau Sudah Campurkan Dengan Singkong Tadi Diaduk Sampai Tercampur Rata Kalau Sudah Ambil Sedikit Adonan Dibulat Bulat Bulat Dan Dipipihkan Sedikit Dibentuk Seperti Perkedel Kentang Nah Ini Bisa Langsung Dijual Ditaruh Di Mika Isi 4 Sampai Sudah Ini Bisa Disimpen Di Frozen Atau Mau Langsung Digoreng Mantep Ini Enak Banget Ya Dicoba 4 Resep Olahan Singkong Bisa Untuk Ide Jualan Sampai jumpa di video selanjutnya